17 ekor harimau Sumatera tersebut tersebar di Bagar Alam, Lahat, Muara Inim, Oku Selatan, Oku, Musi Rawas Utara, Banyu Asin, dan Musi Banyu Asin. Namun BKSDA mencatat populasi terbanyak ada di landscape rejang lebong yakni di Bagar Alam, Lahat, Muara Inim, dan Oku Selatan. Asisten satu serda Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Najib yang ditemui Senin 10 Januari 2020 mengatakan Sejak awal pihaknya berkomitmen untuk menanggulangi konflik antara manusia dan satwa liar. Apalagi selama 3 bulan terakhir jumlah konfliknya di Sumatera Selatan meningkat drastis di beberapa kabupaten kota di Sumatera Selatan. Untuk menangani situasi tersebut Pemprov Sumatera Selatan telah membentuk tim Satgas Gabungan yang terdiri dari Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, BKSDA Sumatera Selatan, TNI, dan Polri, masyarakat setempat dan dukungan organisasi non-pemerintah. Oleh karena itu, Pak Gubernur Herman Deru sudah mengajak membentuk tim Satgas penanggulangan konflik antara harimau, manusia, dan harimau. Nah langkah yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan, memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa satu wilayah... Tim Satgas sudah memasang kamera trap dan box trap di lokasi terjadinya konflik untuk memantau keberadaan harimau Sumatera. Tim Liputan Sriwijaya TV Tim Liputan Sriwijaya TV